Dan untuk membahas kasus Setia Novanto ini, kita akan berbincang dengan jurubicara KPK Febri Diansah saat ini berada di gedung KPK Kuningan Jakarta. Selamat sore Mas Febri. Selamat sore. Ya, Mas Febri, berkas Setia Novanto ini sudah P21, kemarin sudah dilimpahkan dan berada di pengadilan Tipikor. Sementara sidang pra-peradilan status tersangkanya ini belum selesai. Bagaimana ini kemudian akan mempengaruhi proses hukum selanjutnya? Bagi KPK sendiri, kita sudah menunjuk dua tim. Jadi secara paralel ada tim dari Biroh Hukum yang menghadapi pra-peradilan dan juga ada tim di bidang penindakan. Ini yang menangani kasus perkara pokoknya. Jadi tidak ada kekhawatiran sebenarnya bagi KPK karena kita pastikan kedua-duanya berjalan secara firm. Artinya KPK tetap akan mengikuti sidang pra-peradilan yang sudah berlangsung ini? Ya, tadi persidangan pertama setelah ditunda selama seminggu kan kita hadir. Kami mendengarkan pembacaan permohonan tadi, permohonan dari pihak SN dan besok kami akan serahkan jawaban KPK. Jadi seluruh argumentasi yang disampaikan oleh pemohon itu akan kami jawab dan kami jelaskan. Karena memang proses penyidikan ini sejak awal sudah kita yakini secara prosedur itu sudah selesai dan sudah tepat sesuai hukum acara. Dan juga substansinya kalau kita bicara soal materi perkara atau perkara pokok, itu substansinya juga didukung oleh bukti yang sangat kuat. Artinya tim penindakan sudah mempersiapkan sedemikian rupa supaya kemudian tidak terulang kembali. Apa yang terjadi pada pra-peradilan yang pertama begitu Mas Febri? Ya kalau pra-peradilan pertama itu kan memang ada sejumlah perdebatan hukum ya di sana. Karena ada ketentuan-ketentuan khusus sebenarnya di undang-undang KPK yang tidak dipertimbangkan secara maksimal. Namun sebagai penegak hukum kami tentu harus menghormati putusan pra-peradilan tersebut seberapapun kami tidak setujunya dengan beberapa poin-poin di sana. Nah untuk tahap kedua kita akan hadapi lebih lanjut kami mempersiapkan secara lebih rinci proses penanganan perkara ini. Jadi artinya apa yang terjadi di pra-peradilan pertama ini juga akan menjadi bahan di pra-peradilan yang sekarang sedang berlangsung begitu ya? Bagi KPK kami siapkan jawaban sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh pihak SN. Dan permohonan itu sebenarnya kurang lebih sama ya. Yang berbeda ada beberapa poin salah satunya diantaranya ketentuan tentang nebis ini idem. Jadi seolah-olah ketika KPK kembali menetapkan SN sebagai tersangka maka itu melanggar prinsip nebis ini idem. Padahal nebis ini idem kan tidak demikian aturannya di hukum pidana kita. Seorang tidak bisa dituntut untuk kedua kalinya jika sudah difonis berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap. Sehingga tidak tepat kalau itu digunakan dalam proses penyidikan itu pun karena putusan pra-peradilan yang kemarin. Mas Febri ada yang mengatakan bahwa ini ada dua proses hukum yang sedang berjalan beriringan. Satu pelimpaan berkas kemudian sidang kasus IKTP sendiri. Sementara satu lagi ada sidang pra-peradilan. Ada yang mengatakan ini adalah adu cepat antara kedua proses hukum ini begitu. Apakah memang benar demikian? Saya kira kedua-duanya kita hadapi ya. Proses perkara pokoknya itu juga kita hadapi dengan pelimpahan ke pengadilan. Tentu saja KPK tidak boleh kemudian menunda-nunda waktu. Prinsip dalam regakan hukum itu harus dilakukan secara cepat, secara sederhana dan biaya yang murah. Ketika berkasnya sudah selesai, bukti-buktinya sudah lengkap, kami tidak punya alasan untuk menunda-nunda melimpahkan pada proses lebih lanjut. Sedangkan proses pra-peradilan sendiri karena sudah ada panggilan dari hakim setelah penundaan satu minggu, kami hadir dan kita akan hadapi itu dari hari ke hari selama sekitar tujuh hari ini. Baik, artinya ini bukan strategi begitu ya untuk menghadapi pra-peradilan jilid kedua? Kalaupun ada strategi, tentu strategi tidak akan diucapkan ya. Itu menjadi bagian dari proses di internal KPK saja. Tapi secara hukum kedua-duanya kita hadapi. Tapi KPK sebetulnya menyiapkan atau tidak? Kemungkinan jika pra-peradilan ini kembali dikabulkan oleh majelis hakim? Yang paling penting sekarang kita siapkan jawaban dari KPK setelah permohonan pra-peradilan dibacakan tadi. Dan di hari-hari berikutnya kita akan melakukan proses pembuktian. Jika dibutuhkan saksi, akan kita hadirkan saksi. Jika dibutuhkan ahli, akan kita hadirkan ahli-ahli yang relevan termasuk bukti-bukti yang terkait dengan perkara ini. Baik. Kalau kemudian kita bicara masalah proses persidangan IKTP sendiri, apakah KPK memang yakin berkas yang dilimpahkan ini sudah sempurna? Dan kemudian tidak akan ada kemungkinan-kemungkinan proses pengembalian? Sejak awal kita sudah yakin bukti yang kita miliki itu kuat dan berkas-berkas yang kita sampaikan tentu sudah lengkap. Perlu dipahami di proses penyidikan itu ada istilahnya pelimpahan tahap pertama. Jadi ketika pelimpahan tahap pertama, penyidik melimpahkan ke jaksa penuntut umum. Kemudian jaksa penuntut umum itu memberikan petunjuk-petunjuk untuk melengkapi. Penyidik melakukan proses pelengkapan petunjuk jaksa tersebut. Sampai akhirnya dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum atau proses P21. Kemudian barulah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum dari penyidik yang kemarin kita lakukan pada hari Rabu terhadap penuntut umum yang juga dihadiri oleh tersangka dan kuasa hukum dari tersangka. Nah setelah itulah baru dakwaan kita pastikan, kita finalisasi sampai akhirnya pelimpahan dilakukan ke pengadilan. Jadi prosesnya sebenarnya sudah panjang, ada sekitar 99 orang saksi yang sudah kita periksa, ada sejumlah ahli juga dengan beragam kemampuan dan keahlian mereka dan ada ribuan barang bukti yang juga dilimpahkan dalam berkas ini. Baik, terakhir Mas Febri, artinya KPK yakin berkas yang kemudian dilimpahkan saat ini dan sudah berada di JPU itu sudah sempurna dan bisa menjerat Setia Novanto secara maksimal? Kami sudah menyampaikan dakwaan dan berkas perkara. Di dakwaan tersebut sudah sangat jelas kita uraikan dugaan peran dari Setia Novanto di sana dalam kasus KTP elektronik ini. Apa saja peran-peran, pertemuan-pertemuan dan juga dugaan pihak-pihak yang diperkaya di kasus KTP elektronik ini. Itu nanti tentu akan kita buktikan selama proses persidangan kurang lebih 90 hari kerja ke depan. Jadi optimis begitu ya, berkasnya ini akan bisa menjerat Setia Novanto? Saya kira sudah berulang kali saya sampaikan hal tersebut, sejak awal kami yakin dengan kekuatan bukti yang kita miliki. Baiklah, Mas Febri Diansah, Juru Bicara KPK, terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih sudah menonton!